mengikuti perkembangan teknologi. Sekarang bagaimana menemukan minat? Nah, ini kan pasti ada strategi khusus. Mungkin bisa dibagi, Pak Gadi. Seperti apa supaya khususnya di perpustakaan, dinas perpustakaan ini berbeda dari kabupaten-kabupaten lain. Mungkin bisa dibagi strateginya, Pak Gadi. Jadi, dalam rangka kemarin ini... Apa yang ditargetkan tadi bisa dicapai dalam waktu yang dekat. Amin. Literasi masyarakat Maros juga ini semakin berlipat ganda. Insya Allah. Salam literasi. Salam literasi. Mantap. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Podcast Medium TV Dimanapun Anda berada Kita berjumpa lagi di salah satu program Yang ada di Medium TV Yakni program Kupas Tuntas Seperti biasanya di program Kupas Tuntas ini Kita akan mengupas tuntas seluruh SKPD Yang kali ini saya berada di Kabupaten Maros Nah hari ini saya sudah kedatangan salah satu OPD di Kabupaten Maros OPD manakah itu dan siapakah narasumber saya Sudah ada di sebelah saya Langsung saja kita sapa beliau Kali ini saya didatangi langsung di Studio Medium TV Dari OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Selamat datang untuk Bapak Kepala Dinas Pak Amin Ludin Terima kasih untuk waktunya Pak bersedia mampir ke studio kami Dan juga di sebelah Pak Kadis ada Pak Kepala Bidang Yang ini Pak Irham Kepala Bidang Pengembangan Siap perpustakaan Oke baik Saya akan mengupas tuntas Kedua bintang tamu saya Di hari ini Seperti apa program kerja Target ke depan Dan masih banyak lagi Namun sebelum itu Saya langsung saja ke Kepala Dinas Pak Kepala Dinas Bagaimana kabar tak hari ini Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan terus diberikan Kesehatan Kekuatan Supaya fungsi-fungsi kerja Bisa terlaksana Amin 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 Siap Pak Kadis ini kita bicara Sharing-sharing santai Mungkin Walaupun ada yang sudah tahu Mengenai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tetapi saya yakin Yang belum tahu juga tidak sedikit Nah inilah yang mesti kita informasikan Khususnya di masyarakat Kabupaten Maros Bisa dijelaskan mungkin Seperti apa Kerja-kerja yang ada di Dinas Perpustakaan dan Karisipan Daerah Silahkan Pak Kadis Ya terima kasih Jadi Sebelum saya menjelaskan lebih jauh Tentang kerja-kerja yang ada di Dinas Perpustakaan dan Karisipan Kabupaten Maros Saya menyampaikan bahwa Saya baru setahun berada di Dinas Perpustakaan Kabupaten Maros Depatnya dilantik di Januari kemarin Januari 2022 Jadi Alhamdulillah saat ini sudah berjalan satu tahun Saya disana Jadi mengenai Ketanya dengan kerja-kerja di Dinas Perpustakaan dan Karisipan Kabupaten Maros Tentunya Ini berdasarkan Program kerja yang kita susun disana Nah sejauh ini Ada beberapa hal yang kita lakukan Yaitu kaitannya yang pertama adalah Tentang peningkatan Budaya membaca masyarakat Ini yang pertama kita lakukan Karena ini tentunya Sinkron dengan Misi-misi Pak Bupati Dalam hal ini Misi yang pertama Yaitu Misi yang kedua Kaitannya dengan Pengembangan sumber daya manusia Kemudian yang kedua juga Kegiatan kami adalah Menyangkut bagaimana Meningkatkan nilai IPLM di Kabupaten Maros IPLM Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Oh iya Siap-siap Kemudian selanjutnya juga Karena kami Ada dua bidang disana Pernah di bidang perpustakaan Dan juga ada bidang kearsipan Jadi Di bidang kearsipan itu Ada beberapa hal yang kami Kegiatan yang lakukan adalah Menyangkut bagaimana Peningkatan pengelolaan kearsipan Pada lembaga pemerintah Kemudian juga ada Bagaimana Peningkatan kearsipan pada Lembaga swasta Atau ORMAS Kemudian juga Sejauh ini kami coba Di Kabupaten Maros ini Kita akan mencoba Untuk meluncing Aplikasi Serikandi Oh sudah ada aplikasi Ya sudah ada aplikasi Soalnya di 1 Maret ini nanti Akan kita launching Aplikasi Serikandi Serikandi Apa kepanjang Adakah Serikandi itu Sistem informasi Kearsipan dinamis Terintegrasi Sistem Sistem informasi Kearsipan dinamis Terintegrasi Serikandi Ya serikandi Ini tentunya Sebagai implementasi Dari Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 2007 Kan tidak salah Itu Kaitannya tentang Sistem pemerintahan Berbasis elektronik Elektronik Siap Jadi semua nanti Kaitannya Tata kelola Kearsipan itu Sudah berbasis Berbasis teknologi Itulah ada Ada semua Dalam aplikasi Serikandi Sehingga tidak Kayak jadul lagi Dulu kan Serba manual Terintegrasi Dalam sistem Kemudian kan Di satu sisi Bahwa Dengan adanya Serikandi Itu kan Semua Tadi seperti Kita katakan Dikola Lewat data Lewat Sistem Sehingga Akit Di kantor Itu Tidak lagi Menumpuk Kertas Kertas Otomatis Menghemat Jadi kita Orientasinya Bukan lagi Paperless Society Jadi di kantor Itu bukan lagi Tumbukan Tumbukan kertas Berkas Jadi sudah Kita hilangkan Kemudian juga Sejauh ini kan Kami di Kabupaten Mars Juga ini Mencoba Melakukan Literasi Ibu dan anak Kebetulan Di Kabupaten Mars Ini ada Perpustakaan Layanan Perpustakaan Ibu dan anak Ini Pertama Jadi khusus Ibu dan anak Khusus Ibu dan anak Jadi ini Perpustakaan Ini satu-satunya Di Kabupaten Kota Di Kabupaten Mars Selatan Jadi cuma Mars yang ada Jadi Kabupaten Kota lain Belum Memiliki Perpustakaan Ibu dan anak Ini sebenarnya Konogisnya kan Sebenarnya ini Konsep Lahirnya Perpustakaan Ibu dan anak Ini Dari mana Kita adopsi Dari Pak Gubernur Yang lama Ini konsepnya Diadopsi dari Jepang Jadi di Jepang Itu Ada Memang Perpustakaan khusus Untuk Ibu dan anak Jadi inilah yang dibawa oleh Pak Gubernur Ke Ke Provinsi Selatan Sehingga di Provinsi itu juga Lahir ada Dibangun Perpustakaan Ibu dan anak Tempatnya di Jalan Mangun Sidi Nah itu untuk Provinsi Oke Sejak itu Pak Gubernur Menyarankan Semua Kabupaten Kota Kalau bisa Kalau bisa Juga Mengadopsi Ya Mengadopsi itu Ya Seperti itu Dan ini Marus adalah yang pertama Yang pertama Di Soselatan Untuk Kabupaten Kota Oke Kemudian juga kan Selain itu Kita juga Juga Mengaitannya dengan Pengelolaan Perpustakaan tentunya Betul Ya Pengelolaan Perpustakaan itu Dan kemajuan Teknologi sekarang Otomatis juga Kami di Perpustakaan daerah itu Mencoba Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Elektronik Oh ada juga Jadi sekarang itu Di perpustakaan kita Sudah ada namanya Epusda 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 Marus Oh iya Elektronik Perpustakaan daerah Jadi hanya Kita download Di Playstore JAPI kita Kita sudah bisa Membaca dari rumah Buku-buku yang ada Di perpustakaan daerah Kabupaten Wart Dan itu lengkap Di situ mau kita baca apa Jadi Setidaknya Misalnya ini ya Cuma saat ini memang Kami yakin bahwa Koleksinya memang masih Lalu banyak Betul Namanya juga Ini kan masih Dibenahi Terus Dibenahi Ya Saya kira Itu Baik Baik Saya pikir Langsung saja Saya ke Pak Kabit Tadi Kepala bidang Perpustakaan Siap Pak Irham Tadi kan mungkin Dijelaskan Secara singkat Dari Pak Kadis Terus Bisa dijelaskan juga Lebih spesifik Seperti apa Dari bidang-bidang Yang Pak Irham Bawahi ini Seperti apa Di bidang kami Di pengembangan Itu ada Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Pembudayaan Baca Tahun 2021 Kami sudah melakukan Dua Kajian Yang pertama Terkait dengan Yang Pak Kadis Katakan tadi IPLN Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kemudian Tingkat Gemaran Membajak Masyarakat Alhamdulillah Pada tahun 2022 TGM Arus Itu dalam Posisi 61,78 poin Kemahsuk Dalam kategori tinggi Oh iya Cuma Ada beberapa Kecamatan Yang ada di TGM Arus Yang memang Masih dalam Kategori sedang Yang daerah Cemara Sama Tumpu Mungkin karena Mungkin karena Akses Terkait dengan Tetapi bukan berarti Tidak menjadi Prioritas Itu tetap Menjadi Proyekan khusus Yang pertama Kemudian Tahun Ini Insya Allah Kami akan Ada memang Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Sisi Sisi Ini program Dari Perpustakaan Yang selama ini Kita sudah Melakukan 22 Perpustakaan Desa Dan kami Di kabupaten Dari Proyek Perpusnas Harus Mereplika Program itu Oh iya Perpustakaan Nasional Nasional Buat program ini Kami di kabupaten Diwajibkan Untuk Membuat program ini Alhamdulillah Tahun ini Kami mencoba Membuat 10 desa Replika Oh iya Langsung ya Esekusi Alhamdulillah Nanti bulan Maret Kami akan Mengadakan Selama 3 hari Pengolah ini Berkait dengan Program ini Ini juga Program terkait Dengan Peningkatan Sumber daya Manusia Ini kan ada Dimana Program ini Terkait dengan Pelibatan Masyarakat Di perpustakaan Ia yang memang Harus Kami Konsen disitu Kemudian Tahun ini Kegiatan kami Juga Ada Sosialisasi Perda Terkait Perda literasi Oh sudah ada Perda literasi Yang pertama Sudah ada Pemudayaan Pemudayaan literasi Insya Allah Kami Sosialisasikan Ini terkait Perda literasi Ada Ada Fokus Nanti Yang kami Sosialisasi Terkait Dimana Memang Tingkat Tingkat Kegemaran Membaca itu Kurang Disitu kami fokus dulu Betul Berarti itu menjadi Perhatian khusus Iya Kemudian Kami coba lagi Karena Tahun kemarin Kami Sudah melakukan Terkait Kegiatan Pekan literasi Yang ada di Perpustakaan Yang ada di Maros Dan kami fokuskan Di Ibu dan Anak Kami coba Buat lagi Tahun ini Bagaimana Membuat Pekan literasi Lagi di Ibu dan Anak Itu ada Beberapa Terkait juga Dengan Kami mencoba Peningkatan sumber bayar Dengan Pintek Pengolahan Perpustakaan Dan ini memang Yang masih Kurang Yang di Pengetahuan Pengolahan Perpustakaan Bagaimana Cara mengolah Perpustakaan Ibu dan Anak 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 Kami coba Karena tahun Kemarin 2001 Memang Kami tidak bisa Lakukan Oke Ibu dan Anak Itu yang sudah Kami rencanakan Terkait dengan oke siap berarti memang target sejauh ini memang ada yang sudah tercapai namun iya namanya juga target kita akan terus melaksanakan apa yang sudah dikatakan ya saya memang apresiasi sekali ini khususnya kepada Bapak Bupati Maros karena untuk menggecarkan menggencarkan namanya literasi ini kan sempat tadi disinggung bahkan dibuatkan perda literasi ini menjadi fokus berarti memang betul mau bagaimana membangkitkan gairah literasi khususnya di Kabupaten Maros ini ya Pak Habit nah tentunya pasti untuk menumbuhkan minat baca yang seperti sudah saya inginkan di awal apalagi kita sekarang digempur dengan jejet ya namun kan saya melihat tadi upaya yang dilakukan mungkin dari dinas perpustakaan kegemaran dan karsipan ini juga sudah berbasis teknologi jadi saya pikir sekarang bukan hal yang dibilang jadul lagi karena dia sudah juga mengikuti perkembangan teknologi sekarang bagaimana menumbuhkan minat nah ini kan pasti ada strategi khusus mungkin bisa dibagi Pak tadi seperti apa supaya khususnya di perpustakaan dinas perpustakaan ini berbeda dari kabupaten-kabupaten lain mungkin bisa dibagi jadi dalam rangka kaitannya dengan menumbuhkan kegemaran ya di masyarakat itu ada beberapa langkah yang kami lakukan ya jadi awalnya itu adalah kami membentuk mengukukan Bunda Baca Bunda Baca Kabupaten Maros ya ya kemudian Bunda Baca Kabupaten ini juga kami kukukan Bunda Baca Kecamatan sampai dengan Bunda Baca Desa dan Kelurahan yang ada Kabupaten Maros 103 Desa Kelurahan di Kabupaten Maros ini punya Bunda Baca semua 12 Kecamatan juga punya Bunda Baca semua jadi dan tidak ada yang luput dengan ini ya jadi harapannya bahwa dengan adanya Bunda Baca ini mereka sebagai role mode ya role mode yang mengkampanyekan kegemaran membaca tentunya mulai dari sendiri sendiri kemudian lingkungan keluarganya kemasyarakat satuan pendidikan dan kemasyarakat karena memang sesuai dengan undang-undang 47 tahun 2007 tentang Pemstaka Nasional itu bahwa untuk pembudayaan kegemaran membaca itu tentunya kita lakukan melalui tiga di pertama lingkungan keluarga betul satuan pendidikan dan masyarakat oke ya ini yang pertama kami lakukan di Mars dan Alhamdulillah ini berjalan masif jadi ibu-ibu setiap ada kegiatan diawali dulu dengan membaca 15-20 menit seperti itu ada samping itu juga kami kemarin juga menghubungkan Bunda Baca asosiasi Majelis Taklim Kabupaten Maros Bunda baca Amti asosiasi Majelis Taklim ini juga dari Kabupaten desa sampai Kelurahan juga seperti itu jadi ibu-ibu Majelis Taklim itu saya lihat kan setiap bulan ada kegiatan rutinitasnya itu ya mengapa tidak ya jadi sebelum mereka berkegiatan diawali membaca apakah literasi agama ataukah membaca buku-buku umum itu seperti itu jadi kita dorong dan inilah mereka juga menjadi role mode di masyarakat kita ya nah kemudian selain itu juga tentunya kami melakukan roadshow tetap roadshow di 14 kecamatan kaitannya dengan kekemaran membaca masyarakat ini juga kami kemarin bekerja sama dengan tentunya Bunda Bunda baca tadi ya Bunda baca kan kebetulan juga beliau adalah ketua tim penggerak BKK Oh ya 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 jadi ibu-ibu siap roadshow di 14 kecamatan untuk bagaimana masifkan yang masifkan kegiatan bagaimana membaca nah selain itu juga tentunya di dinas kami juga melakukan sosialisasi sosialisasi kegiatan membaca itu pesertanya dari masyarakat umum juga dari pelajar mahasiswa satun pendidikan kami lakukan sosialisasi tentang bagaimana kaitannya keberan membaca masyarakat kaitannya keberan membaca masyarakat sehingga memang di tahun 2022 ini tingkat kegiatan membaca masyarakat Marus ini memang tadi sampai disampaikan bahwa penerbara level 61,78 dan itu tergolong tinggi itu tinggi ya dibanding tahun-tahun sebelumnya masih berada di bawah dan inilah sebenarnya salah satu indikator penilaian juga sehingga kemarin Bapak Bupati kami mendapatkan penghargaan dari perpustakaan nasional ya penghargaan tertinggi dari perpustakaan nasional kaitannya dengan Nugurhajasa Darma Pustaloka yaitu apa namanya yang pejabat publik yang punya perhatian tentang dan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat Oke sudah diraih sudah diraih satu-satunya Bupati di selatan bahkan di Indonesia cuma beberapa Bupati kemarin karena kami sempat mendapatkan video ke Jakarta untuk Oke berarti di Sulusal ini Kabupaten Maros ya ya Mewakili kemarin ini pertama dia seluruh berarti sia-sia upaya ya itu juga memang sejauh ini perhatian Bapak Bupati kita memang tentang kegemaran membaca masyarakat sangat tinggi di Kabupaten Maros ya kan beliau kami lihat daya jejaknya itu sejak dari DPR dulu memang sudah menggaungkan literasi Kabupaten Maros sehingga bukan hal yang baru bukan hal yang baru dari awal memang beliau sudah betul-betul bagaimana punya perhatian khusus dengan literasi Kabupaten Maros sehingga kemarin di apa namanya di puncaknya itu dengan hadirnya perda literasi di Kabupaten Maros itu salah satu akhirnya berbuah prestasi berbuah prestasi jadi nilai TGM dengan adanya perda literasi ini inilah kemarin membawa beliau mendapatkan penghargaan iya iya luar biasa memang kemarin juga sekan sempat berbicara dengan OPD dari Dinas Pariwisata sempat beliau menyinggung bahwa perpustakaan ini katanya sudah dibawa masuk ke Bantimurung ya 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 ini juga untuk salah satunya bagaimana menarik minat bahwa perpustakaan itu sebenarnya jangan hanya di ruangan yang itu saja mungkin seperti itu ya mungkin bisa dijelaskan sedikit memang seperti itu apa yang ada yang ada di perpustakaan di Bantimurung ini Pak Pak silahkan memang kami kan sebenarnya sudah di bandara juga ada perpustakaan yang kelola perpustakaan daerah kemudian itu kami coba di membuat suatu ruang di Bantimurung ruang perpustakaan itu padahal kan tidak semua orang mandi-mandi biasa kalau betul-betul ya kan posonannya bukan hanya air terjun kalau kita masuk ke Bantimurung ya 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 luar biasa berarti jadi MP maul pelayan publik itu ada MPB Oh iya ya Oh ada juga disitu di ruang publik ini memang sudah ada pojok bacanya sebenarnya iya 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 di capir juga sudah ada pojok bacanya di situ jadi semacam kayak kalau sekolah itu mading-mading begitu ya supaya memberikan bagaimana yang penting masyarakat lewat sehingga baca gitu siap 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 saya pikir memang ini sangat luar biasa sekali Pak Kabib dan Pak Kadis bagaimana yang tadi sudah disinggung bahwa Pak Bupati ini bukan hanya pada saat menjabat bahkan jauh sebelum menjadi Bupati literasi khususnya Kabupaten Maros ini sudah menjadi fokus beliau ya hingga akhirnya berbuah manis menghasilkan prestasi pada saat beliau menjabat dengan hajir pada literasi tersebut juga makin mengokokan bahwa memang beliau tidak main-main beliau tidak main-main untuk masalah ini literasi ini nah saya telur sedikit ini makadis saya punya pertanyaan ini ini kan seperti kita ketahui ini di dua tahun kepemimpinan Pak Bupati dan Ibu wakil Bupati saya ingin bertanya dari kacamata Pak Kadis seperti apa dua tahun kepemimpinan Pak Bupati dan wakil Bupati adakah support atau peran yang yang selama mungkin berkesan khususnya dari OPD yang bapak pimpin Bagaimana dari kacamata Pak Kadis silahkan ya jadi eh saya melihat bahwa dua tahun kepemimpinan beliau di Kabupaten Maros Bupati dan wakil Bupati yang begitu kompak ya memang saya lihat capaian banyak sekali capaian-capaian program maupun kontrak politiknya banyak yang tercapai luar biasa kayaknya kaitannya dengan di OPD kami ya tentunya tadi kaitannya dengan ya pengembangan sumber daya manusia ya bukan salah satu misi beliau adalah mengembangkan sumber daya pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Maros jadi ini tentunya saya lihat beliau sangat mensupur sekali mengembangkan sumber sekali kalau kaitannya dengan pengembangan budaya baca ya masyarakat nah sehingga saat ini juga saya lihat memang ada juga satu program yang beliau dorong itu adalah bagaimana kita mendorong supaya di perpustakaan di semua desa itu ya ada perpustakaan desa ini juga nantikan perpustakaan yang ada di saya itu ini menjadi salah satu tempat yang bisa dijadikan masyarakat untuk membaca tempat berkegiatan disitu ya bahkan di Kabupaten Mars ini Alhamdulillah semua desa sih sebenarnya sudah punya pojok baca semua oke tapi yang punya perpustakaan yang terpisah dari kantor desanya yang sudah kategori perpustakaan lah ya kategori pustakaan itu sudah ada 46 sudah ada 46 yang berhasil kita dorong desa-desa itu sehingga berdiri perpustakaan desa disitu oke ya bahkan dari 46 perpustakaan desa ini Pak Upati mencoba mereplika mandiri tahun ini ya jadi seperti disampaikan Pak KB tadi ada 10 desa yang direplika mandiri oleh Pak Upati Oh betapa tingginya support beliau dengan pengembangan budaya baca di Kabupaten Mars dengan menghadirkan perpustakaan di desa nah kemudian tentunya dari koleksi itu beliau juga memberikan bantuan-bantuan ya bantuan buku ya buku-buku koleksi sarana-buka sarana-buka sarananya bahkan ada komputer beliau berikan di desa ini perpustakaan masuk desa nah kemudian beliau juga sangat support dengan perpustakaan ibu dan anak ya nah di Kabupaten Mars bahkan beliau jadikan ikon sebenarnya perpustakaan ibu dan anak itu jadikan ikon ya betul-betul apalagi ini yang seperti tadi baru ya baru jadi beliau sangat mengharapkan bahwa dengan adanya perpustakaan ibu dan anak di Kabupaten Mars ini anak-anak kita itu sejak dini dibiasakan hadir ke perpustakaan iya ya karena memang sebenarnya tidak mudah untuk mengajar anak kita apalagi usia dini tapi kalau anak-anak kita dibawa ke perpustakaan sambil bermain nah sambil belajar itu akan mendorong mendorong baca nya ya baca mulai dari usia dini dan kalau itu kita sudah biasakan sejak dini otomatis nanti kalau besar anak-anak kita akan terbiasa betul dengan sendirinya tanpa disuruh lagi betul itulah yang sekarang didorong oleh Bapak Bupati kita untuk dipustakaan ibu dan anak sehingga disana juga di samping sebenarnya anak-anak juga disiapkan doang edukasi untuk ibu-ibu ya jadi disana juga itu doang edukasi itu disiapkan memang sebagai untuk melatih life skill daripada ibu-ibu Oh iya jadi kami sudah lakukan parenting kelas disana di rumah yang beranak kemudian juga pelatihan-pelatihan seperti contohnya merangkai bunga ya membuat kue seperti itu dilatih kepada ibu-ibu ya selama ini kan ibu-ibu majadis talimnya iya iya betul betul jadi apa anaknya membaca baca yang punya juga punya kreatifnya kreatifnya akhirnya akhirnya seperti itu luar biasa baik Pak Kadis tadi kan memang saya sepakat apa yang dibilang Pak Kadis bahwa duet kepemimpinan ibu-ibu ini memang tidak main-main saya yakin tidak hanya di OPD perpustakaan dan kerasipan daerah di semua OPD pun yang yang saya sudah podcast beberapa hari ini juga mengatakan hal yang sama dan memang tidak mudah untuk artinya bisa seiring sejalan ya Pak Kadis apalagi banyak dari janji-janji yang sudah di ini sudah terlaksana terlaksana itu kan sudah luar biasa sekali saya juga melihat bahwa Pak Bupati dan wakil bu wakil bupati ini mengusung jargon hati kita keren ya Mungkin hati kita keren ini seperti apa menurut Pak Kadis memakai jargon hati kita keren ini karena seperti yang saya ketahui juga kan visi dari Kabupaten Marus ini Marus Sejahter religius dan berdaya saing itu bisa dijelaskan mungkin dari pendapatnya Pak Kadis hati kita keren itu seperti apa sih sebenarnya jargonnya Pak Bupati dan wakil bupati itu silahkan ya jadi sebenarnya eh hati kita keren ini kan sebenarnya eh jargon yang beliau bupati dan wakil bupati selalu gaunkan ya selalu gaunkan di Bupaten Marus ya dan memang memang keren ya keren karena semua berawal dari hati berawal dari hati ya seperti itu dia bekerja dengan jadi dia bekerja dengan hati yang ilas sehingga menghasilkan program-program yang keren dan Bupati ini kan memang saya lihat visioner juga ya artinya banyak memang inovasi-inovasi dari beliau ini yang tidak hanya sebatas di mulut tetapi actionnya berbuah prestasi seperti salah satunya tadi yang tadi sebutkan nah tadi kita sudah berbicara mengenai eh perjalanan panjang bagaimana kita menumbuhkan minat baca mengemas supaya minat baca yang dikemas berbasis teknologi data supaya ini tidak menjadi ketinggalan khususnya di anak musya dini nah pasti ada suka-dukanya Pak Gadis tidak mudah saya yakin ada proses yang terlalu ya bisa diceritakan mungkin dari Pak Kabit dan Pak Gadis yang dilalui selama menakodai khususnya dari dinas perusahaan ini mungkin dari Pak Gadis dulu seperti apa suka dukanya bisa dibagi sedikit ke kami nih Pak apa tantangannya jadi memang kalau kita berbicara tentang minat baca ya masyarakat untuk mengajak masyarakat untuk membaca itu memang susah tidak semudah membalik terlapati ya jadi disitu sebenarnya dukanya sih itu mengajak masyarakat membaca itu yang memang agak susah jadi memang konsep untuk membudayakan kekuatan membaca itu berawal dari keluarga itu yang pertama itu yang pertama dan utama keluarga kita ya di kalau sudah terbina di keluarga otomatis lingkungan masyarakat masyarakat ya tuh si sedukanya dalam mengajak masyarakat seperti itu ya ada yang cepat spontan ada juga memang yang apalagi dia kemajuan teknologi kita bisa pungkiri betul ada memang yang menggunakan teknologi itu tidak dia bagaimana ya tidak sesuai dengan ya dia tidak ambil sisi positifnya sebenarnya banyak membaca yang mungkin WA betul-betul ya padahal di HP kita kan bisa kita gunakan membaca seperti tadi yang sudah ada aplikasi kami ibu sudah bisa membaca buku dari situ iya betul sisa memang bagaimana peran keluarga ya peran keluarga itu saya kira yang pertama peran keluarga untuk membangkitkan minat baca di masyarakat itu pertama kalau Pak Habib suka dukanya mungkin ini pasti ada juga pasti pengalaman yang pernah dirasakan saat ini memang sukanya sangat besar karena selama 12 tahun saya di Pak Pustaka sudah tiga kepada daerah wah tidak berganti ya 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 semenjak dua tahun memang ini respon bupati terkait terhadap perpustaka sangat luar biasa memang kalau sebelumnya kalau dalam tanda putih sebenarnya perpustaka mati suri sebenarnya betul-betul ini ada ada porsi khusus ini tidak ada apa ya tidak ada kepala daerah yang respon terhadap kerasi saya ya 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 sudah Iya ya pasti lebih kita pahami bukan diperpustakaan pada saat itu kami cuma saya melihat di literasi Oh iya kembali melihat gerakan saya di luar dari pustakaan dan memang baru ini menemukan yang ini betul-betul fokus khusus khususnya di literasi ya betulan juga kami ada di organisasi dan responnya Pak Bupati terkait ikatan pustakawan Indonesia Pak Rosi sangat baik kemarin membuat suatu kegiatan workshop menulis Alhamdulillah Bupati siap membuka dan memberikan pengarahan terhadap kami semua pemula perustakaan jadi teman-teman itu merasa perhatian sekali sehingga melahirkan semangat iya betul karena itu kan betul-betul itu menjadi suplemen tersendiri bagaimana apalagi tantangannya seperti yang bilang tadi iya luar biasa saya 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 pikir memang eh duka yang dihadapi ini mungkin mungkin juga menjadi tantangan ya karena tidak ada proses yang mudah seperti tadi apalagi yang namanya minat baca membalikkan telapetakan itu omong kosong itu tetapi karena nawah itunya kita berangkat dari situ Insya Allah apalagi kita didukung sama pucu pimpin yang lagi maka apapun lagi seperti itu baik kita sudah ada di akhir acara mungkin saya berikan kesempatan kepada mungkin ke Pak Kadis untuk ada pesan yang ingin disampaikan khususnya di masyarakat ke Kabupaten Maros saya persilahkan eh jadi eh ada sebuah statement yang ingin saya sampaikan di akhir acara ini bahwa khususnya kepada masyarakat Kabupaten Maros ya jadi untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Maros khususnya itu tentunya kita awali dengan bagaimana budaya membaca kita ya dengan semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita membaca maka semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat dengan banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki otomatis akan meningkatkan sumber daya begitu jadi harapan saya kedepannya bahwa masyarakat Kabupaten Maros janganlah berhenti membaca ya terus membaca didiklah anak-anak kita biasakan sejak dini untuk gemar membaca supaya nanti akan terbawa sampai dia besar tanpa disuruh lagi anak kita sudah terbiasa dengan membaca karena dengan hanya membaca kita memperoleh ilmu pengetahuan ia dengan ilmu pengetahuan yang banyak maka sumber daya manusia kita akan meningkat pasti ya saya kira seperti itu siap-siap kalau dari Pak Kabit mungkin ada yang ingin disampaikan Oh iya silahkan keusahanya satu iya makin untuk perpustakaan ya itu kuncinya ya cocok-cocok-cocok baik eh saya pikir apa yang sudah disampaikan tadi sama Pak Kadis dan Pak Kabit ini sudah misalah memberikan gambaran bahwa khususnya di Kabupaten Maros ini literasi membaca ini mendapat fokus perhatian yang cukup tinggi dari Pak Bupati jadi sekarang bagaimana peran keluarga karena percuma juga kalau dari OPD maupun pihak manapun yang mengajak tetapi keluar video tidak mendukung saya pikir itu hal yang mustahil jadi pentingnya memang dimulai dari keluarga ya Pak Kadis karena itu adalah poin yang paling utama bagaimana mengajarkan memenumbuhkan minat baca untuk anak kita apalagi usia dini karena kita tidak bisa pungkiri kita digempur dengan dunia HP ya smartphone dan segala macam ini pasti kita apalagi ini sebagai orang tua merasa was-was karena semua informasi yang hoax informasi tidak benarkan ada di handphone ada di handphone padahal kalau kita ke perpustakaan sudah pasti informasi yang tidak anti-hoax ya Pak Kabit setuju ya jadi tunggu apa lagi ya ayo ke perpustakaan ya oke baik pemirsa podcast medium medium TV itu lahir dari diskusi kupas tuntas kita di hari ini saya sekali lagi berterima kasih kepada Pak Kadis dan Pak Kabit sudah meluangkan waktu yang padat semoga sehat selalu amin apa yang ditargetkan tadi bisa dicapai dalam waktu yang dekat amin amin literasi masyarakat maros juga ini semakin berlipat ganda insyaallah salam literasi salam literasi mantap baik itu dulu podcast kupas tuntas kita di medium TV saya akan kembali lagi di kupas tuntas tentunya di OPD yang lain yang ada di Kabupaten Maros sampai ketemu lagi hati kita keren Maros makin sejahtera religius dan berdaya sayang wabillahi taufi wal daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati